merasa lebih laki DAMN IT! halo, nama saya Kidung selamat datang di Dead Hair Guy where we will talk a lot about hair stuffs hari ini, gue gak di rumah jadi ketika gue memutuskan untuk buat channel ini sebenernya fokus utamanya untuk membahas segala hal yang terkait tentang rambut kali ini kita mau bahas tentang rambut juga, tapi bukan cuma rambut di kepala tapi juga rambut di wajah kayak kumis dan jengok nah, gue kan tidak diberkati sama 2 hal itu ya makanya di video ini gue gak sendirian hari ini ada Martin Ford Pak Martin Ford ini adalah pemilih The Most Influential Barbershop namanya Second Floor Barbershop kita akan taruh di description box di bawah seperti yang teman-teman lihat dia diberkati oleh hal-hal yang saya tidak punya gitu jadi di video ini kita akan melakukan Bapak Martin Ford ini sebagai bintang tamu juga ahli terkait dengan ahli beard and mustache jadi, beberapa pertanyaan ngerutin lu tuh kayak gimana sih kok untuk rawat yang gue dan oke biasanya kalo lagi santai tuh pakai tonic yang khusus untuk beard atau biasanya gue pakai beard oil beard oil atau beard balm juga sih, pertama nanti kalo misalnya shampoo kadang-kadang gue kalo inget ya gue shampooin juga tapi pakai karena produk di Indonesia belum ada yang khusus untuk beard kayak shampoo untuk brewok dan kumis gitu gue pakai yang shampoo anak-anak oke oke, jadi lu pakai 2 jenis shampoo shampoo buat rambut seperti shampoo biasa dan lu pakai shampoo baik itu buat iya iya dan abis itu sehari-hari pakenya beard oil dan beard ini antara beard oil atau beard balm right fungsinya beda soalnya gue kan gak tau ya itu apa ya jadi oke kamu bawa sesuatu untuk berbagi? ini beard balm kayak gini ya ini gue bikin sendiri sudah dijual? tidak dijual bebas akan segera dijual bebas amin oh bikinnya capek ini handmade ini fungsinya selain untuk bikin melembabkan juga bisa bikin gak alatnya gak terlalu berantakan gitu ini seperti menggunakan hair wax gitu sebenarnya kayak hair wax tapi gak bisa bikin kayak jadi benar-benar bentuk banget cuma keep it in place aja kadang-kadang kalau beberapa orang yang rambut membunyakan ini kan sebenarnya kalau dari jauh kan rapih gitu ya tapi kayaknya keluar-keluar gitu oke supaya yang terlalu keluar-keluar gitu tapi intinya jadi inti dari produk lip balm atau tadi kayak base oil gini tuh lebih untuk memberikan nutrisi oke memberikan nutrisi melembabkan kadang-kadang kulitnya kering pakai ini jadi bisa menggunakan oke bisa gak kita pakai kayak hair tonic biasa buat rambut gitu dipakai di jenggut gue sih gak bisa bilang bisa atau enggak karena belum pernah coba tapi mungkin aja gak pak kalau misalnya gak ada iritasi gak ada apa-apa cocok ya mereka mencet harusnya kan sama-sama aja iya tapi gue gak tau ya seberapa sensitif kulit kepala sama kulit wajah juga kadang-kadang beda juga jadi susah gak gue cari produk-produk kayak gitu kalau untuk lokal sekarang udah ada beberapa company yang bikin tapi karena dulu belum ada akhirnya gue mau gak mau bikin sendiri ya berarti ini bisa dibuat sendiri sebenarnya kalau lo mau bisa buat buat beard balm udah keluar semua tuh tapi agak ribet emang begini ya perlu apa namanya coba-coba karena kadang-kadang lo udah suka teksturnya lo udah suka hasilnya tapi wanginya ternyata gak seperti yang lo mau oke kalau misalkan gue gak mau pakai produk apa-apa untuk urusin kumis dan jenggut apa yang akan terjadi dengan muka gue nanti gak akan terjadi sebenarnya sih cuma apa ya gue sih lebih pentingnya lebih ke nutrisi lebih ke wanginya terus gue merasa lebih pede kalau misalnya gue keluar dengan apa yang udah gue rawat gitu oke oke menarik jadi dulu merasa lebih pede dan technically sebenarnya kayak pakai hair styling curdle buat rambut sih tapi di kumis dan di jengg oke oke pertanyaan berikutnya eh sudah mau ngomong ya oh dulu gue manjangan kumis ujung gini terus pakai mustache wax mustache wax cuman kayak handlebar gitu ya iya kayak handlebar cuman dulu sih kayaknya gue cek cek aja terus ketika gue foto-foto gini sama dulu kok gue aneh banget ya oke oke cuman memang akhirnya sekarang yang gue rawat cuma in terms of memberikan nutrisi dan kesehatan supaya melembabkan dan gak kering gitu aja sih seberapa sering lo cukur atau foto? cukur ini gunting atau pakai trimmer? kadang-kadang gue pakai ee trimmer kayak gini kadang-kadang gue gunting juga kadang-kadang gue pake merasa gue lagi nyamannya gimana nih kalau gue nyamannya lagi pengen full ya gue paling pakai gunting doang oke oke kalau seberapa sering? seberapa sering itu? iya seberapa sering itu? iya sebulan sekali oh udah sering itu ya gue kira kayak 3 hari sekalin ya iya oh enggak kalau gue sih enggak kalau gue enggak karena kalau gue kan gue punya kumis sebenernya punya cuman gak keliatan aja ada sana kumis aja dan itu seminggu sekali udah mesti gue cukur karena ganggu karena tikis kan? iya tapi kalau udah lembati itu sebenernya lu bisa lebih lus untuk iya memang kayak rambutnya ada masa-masanya ketika lu habis cukur kayaknya udah gak bangun nih nah kalau gue kumpur kayak lu save it all gitu karena ada masa-masanya kayaknya kok berantakan kayaknya kotor banget ya gitu itu yang akan ngelewatin ketika udah lewat prosesnya oh oke oke kayak lu habis dari undercut terus lu mau tumbuhin sampingnya akan ada off-frontage yes yes seberapa ribet? ribet? kalau misalnya dengan dengan produk-produk yang ada sebenernya pilih satu-satu aja lu mau beard balm atau mau beard oil which sebenernya udah bisa ditemuin di marketnya? ada di barbershop ada di online mungkin tinggal search aja ada local company juga yang udah bikin pertanyaan pamungkasnya adalah ini terberi atau berapa sesuatu ini terberi karena dari keluarga gue memang opa atau paket gue ada jadi dari situ ya udah gue tinggal gimana ngerawatnya atau mau rajin setiap satu minggu sekali atau mau dirawat seperti gini berdasarkan pengalaman gue lu kan punya brother shop udah running berapa tahun? 5 hampir 6 5 hampir 6 tahun dan kita sempat ada masa dimana sebenernya sekarang sih masanya dimana kumis dan jenggot lagi lumayan populer kan? iya dari pengalaman lo ngeliat asumsi gue ada banyak banget customer yang dateng dengan permasalahan segala macem kalau orang-orang yang gak punya bakat kayak gue gitu gue bisa tungguin atau gak i mean penuh yang gue tunggu itu gue rasa gak sih sebenernya oke kan sekarang kita bukan dokter by the way iya jadi kita kita gak bisa nah cuma kan banyak produk yang dijual di luar sekarang tuh yang lu harus minum vitamin apa terus lu harus pakai cairan apa untuk itu gue gak bisa bilang it works atau enggak karena gue belum pernah coba sungguh kalau dari kita sih gitu jadi gimana dong nah mungkin pelayanan itu harus ditanya sama yang benar-benar real testimonian malah dari orang-orang yang udah pernah pakai dan mereka bisa cerita jadi customer lo ada ya? belum belum ada tapi kalau dari customer-nya setiap pernah ada customer ngomong gue kayak begini jadi dia nanya kalau iya gue kalau mau nungguin ya jadi kayak lu kayak gimana gue tuh gak bisa bilang bahwa gak ada formula yang bisa bikin pasti nunggu karena waktu gue bikin ini atau gue bikin beard oil itu fungsinya memang buat bukan buat nungguin nutrisi-nutrisi terkandung di dalamnya essential oil minyak-minyak yang dalamnya itu memang minyak-minyak yang dalamnya vitamin yang bagus tapi untuk menjamin itu nunggu apa enggak gue gak bisa bilang ini pasti nunggu nanti lo beli gak percaya gua iya fair enough iya jadi kalau misalnya ada yang mau coba beli produk-produk yang katanya bisa nungguin iya coba sendiri aja nanti kalau misalnya berhasil colek hidup itu iya karena gue sebenernya pengen tapi enggak gitu Pak lu udah sempat ngomong tentang lu jadi merasa jauh lebih percaya diri ketika ini tetap-tapan dengan rapi gitu so is there any other benefit yang lu dapetin ketika lu nungguin facial hair ini? dan benefitnya lebih pede terus merasa lebih laki oke dammit well sometimes kayak jadi apa ya jadi kayak trademarknya gue gitu ah jadi kalau misalnya once gue misalnya cukur habis gitu orang malah jadi nanya kok dicukur iya malah orang lain pengen bunuh iya iya kayak gitu terus apalagi ya tapi di beberapa tempat mungkin jadi kayak disegani iya dia ngeri banget sih sebenernya oke padahal hati saya rintu lu merasa lebih percaya diri iya merasa lebih maskulin iya lebih maskulin betul bahasanya lebih cowok ya iya man dan itu sih jadi trademark it's a very nice point iya terus ketika gue tau bahwa gak semua orang bisa punya lu jadi beraguk hehehe gue jadi merasa iya merasa lebih unik aja gitu ya oke it's a very good point it's a very good point oke secret tips untuk taking care of your beer taking care of my beer buat temen-temen yang mungkin punya selama ini punya bakat dan selama ini mungkin biasa aja mungkin bisa dicoba menggunakan produk-produk yang memang dikhususkan untuk sexual hair kayaknya ya selain itu bisa dikasih wangi ya wangi kasih nutrisi jadi lebih sehat juga kayak rambut kita kasih shampoo kita kasih conditioner kan supaya sehat layaknya facial hair juga bisa kita terlihat dengan baik supaya dia jadi lebih sehat berarti lu keramasin kumis dan break-up lu sesering lu keramasin rambut? enggak juga enggak juga enggak juga enggak bicara enggak bicara enggak gitu ada lagi tips lain? tips lain adalah selain lu menggunakan produknya lu harus rajin streaming harus rajin di rapihkan mahal gak sih gini ya? gimana ya? around 200-300 ribu ya oke lah masuk apa gak? lu beli omit atau wax gitu aja atau kadang-kadang kalau bikin bengong ya jangan lupa di sisir-sisir juga enggak harus lah enggak harus beli sisir khusus buat gimmick dong iya gimmick aja sisir-sisir aja apa lagi apa lagi ini dia bau ini juga ini war brush ini juga bisa membuat lebih rapat gitu ya kayak misalnya ini perantakan kita bisa bikin kayak gini aja sisir-sisir pernyataan oke si ini nah ini kan lu bilang gak dijual bebas kan lu bikin sendiri sempet gue jualin ke Shopee sekarang mau jilat? enggak ada karena bikinnya freestyle tapi lu berencana bikin ini jadi serius mungkin saat ini mungkin by request mungkin kalau ada yang mau dibikinin akan ditaruh di description box di bawah tentang permission iya udah bahas tentang ini ternyata harus di take care ko martin nyaranin ini dikali lihat pakai beard oil atau beard balm very easy to look di market ada search tokopedia sih harusnya ada banyak kalau beard balm kayaknya belum ada tapi yang lebih banyak itu beard oil beard oil gue juga pernah pakai lihat di super market itu kayak ada deh di apotek modern ya cuci keramasin kayak keramasin rambut biasa tapi dia choose pakai shampoo bayi yang juga sebenernya lebih sehat gue pernah bikin video tentang keramas ada di atas silahkan ditonton trim regularly kalau ko martin ngetrim sebulan sekali terus pakai ini sehat sekali kalau kayak gue mau pergi yang rapi formal gitu gue pakai yang balm tapi kalau emang kayak cuma kayak daily sebuah oil should be enough beard oil tuh kayak moisturizer buat rambut atau buat ruka gitu enak it's oil gitu oke sementara kalau yang ini anggaplah ini kayak wax buat periwokan kunis jadi bisa lebih ditatang kalau emang itu bakal bikin lo merasa lebih percaya diri kalau enggak sih gak masalah iya sama dikantung sama workplace dulu yang lo juga misalnya memang dari company lo it's fine biasanya orang-orang yang bekerja di industry lebih santai lebih santai bisa punya tapi kalau yang di corporate yang yang lebih formal banget mungkin agak susah indian jadi sama kayak milik fotonya tabu sih cari tau image apa yang pengen lo brand dan image apa yang lo pengen tampilin terus di personifikasi tuh apakah kalian yang butuh punya jackpot dan mis atau enggak ya well i think that's it very fun to talk with him ini kok Martin Ford i'm gonna put his instagram down below di sini nanti mungkin gue taro kalau udah ada berarti gue edit thank you for having me yes yes no worries thank you so much terus jangan lupa kunjungin barbershopnya juga the most influential barbershop itu apa gading namanya second floor sama subscribe di channel youtube gue juga di channel youtube semua kan gue taruh di bawah barbershopnya is really good place gue pernah mention itu di salah satu vlog gue kalau nonton anyway that's it i think that's it kalau ada yang mau ditanyain please to comment kalian suka atau enggak konten kayak gini atau ada yang mau ditanyain atau enggak mungkin dia akan bales iya atau mau kita kolaborasi lebih sering right right dan sorry ya thank you so much jangan lupa disebarkan videonya instagram kami itu kedua juga tolong di follow karena gue sih pengen punya swipe up feature ya tapi gue gak tau lu gak sih pengen punya swipe up feature ya tapi bagi follower aja anyway thank you so much for watching for liking for commenting and i think that's it other than that till next time guys bye